Intro Malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap pelaku perkara 365 KUHP Pidana dengan TKP Camatan Cicendo, Kota Bandung Intro Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap pelaku perkara 365 KUAP Pidana dengan TKP Jalan Industri Arjuna, Kecamatan Tisendo, Kota Bandung. Jadi berdasarkan informasi daripada masyarakat, telah terjadi tindakan begal yang mengakibatkan korban luka pada bagian lengan dan pada bagian leher. Unit Reserse Kriminal Polsek Cicendo yang mendapati laporan terkait kasus perampasan dengan senjata tajam di Jalan Industri Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, segera bertindak. Terdasarkan adanya laporan dari warga terkait kejadian begal di Jalan Industri. Kami berhasil mendapatkan petunjuk dari olah TKP dan CCTV yang berada di lokasi bahwa pelaku memang kelompok atau jaringan residivis. Dari hasil CCTV, kami melihat ciri-ciri pelaku yang sudah lama memang kami intai. Kami langsung memerintahkan Satuan Reserse Kriminal Polsek Cicendo untuk langsung melakukan pengajaran dan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Tim yang dikomandoi kanitres krim Polsek Cicendo, itu Deddy Sutisna, langsung membagi tiga kelompok. Untuk menangkap para pelaku sadis bersenjata tajam di wilayah hukum Polsek Cicendo. Setelah ini silakan langsung melaksanakan pengajaran senjata. Dari keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian dan hasil pantauan CCTV, Para pelaku bersenjata tajam jenis arit dan golok ini merampas sejumlah barang hingga melukai tangan korban seorang wanita yang mencoba mempertahankan barang miliknya. Terima kasih telah menonton! Kita mulai ke Sukajadi karena pelaku diperkirakan belum jauh, masih keliling-keliling di daerah wilayah hukum Cicendo mudah-mudahan bisa ketangkap dengan ada ciri-ciri di CCTV. Pelaku kalau di CCTV itu empat orang yang mudah-mudahan sesuai ada ciri-ciri, tadi anggota ngasih informasi suka ada di wilayah Sukajadi dan Cicendo. Kita kelusuri dulu ke pencarian ke Cicendo. Pelaku kampuhan yang sering beraksi di wilayah Cicendo, Bandung, Jawa Barat ini memiliki ciri-ciri yang dikenali pihak kepolisian Cicendo, Bandung dari sejumlah aksi yang pernah dilakukannya. Kanit Reskrim Polsek Cicendo bersama anggota yang melakukan pemantauan di jalan mendapat kabar dari seorang anggotanya di lapangan. Ini Sony melaporkan nih, tadi yang ciri-ciri di sosial CCTV, di PKP. Ini pelakunya udah keidentifikasi nih sama Sony, diikutin nih sebarang tim nih. Apakah nih? Motor, motornya bit biru, sekarang posisinya lagi jalan ke arah daerah jalan Pandu, Polanit. Petunjuk, Polanit. Ya silahkan langsung diamankan aja tangkap. Tim pun terus membuntuti terduga pelaku dengan ciri-ciri sepeda motor yang digunakan. Tanpa buang waktu, unit resersi kriminal Polsek Cicendo langsung menghadang kedua pelaku ini. Dan benar saja. Kedua pelaku yang ditangkap ini merupakan kelompok begal sadis yang masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Polsek Cicendo dengan sejumlah kasus pembegalan yang dilakukannya. Dari tangan Diyar Johan alias Iyai dan M. Iqbal alias Balih, ditemukan dua bilah senjata tajam jenis golok dan arit yang kerap digunakan pelaku saat melakukan pembegalan. Bagaimana lagi bareng bukunya? Hei, mana lagi hei? Hei, mana lagi hei? Hei, mana lagi hei? Nggak ada, Pak. Hei? Jalan только ketiga. Jalan, dia duduk? Sangat panoran dia. 還有, Jalan, Barang akan kemudian. Terima kasih. Iyai merupakan kapten dari kawanan begal yang terkenal sadis. Residivis kampuhan berusia 29 tahun ini, kerap melukai korbannya dengan senjata tajam. Dengan firman, rado, sama balik. Si Imen dimana tinggal sekarang? Di rumahnya, Pak. Tahu rumahnya dimana? Tahu, Pak. Tungguin mau ya? Ya, Pak. Tahu koparatif? Ya, koparatif, Pak. Koparatif, jangan menunjukkan ya. Tungguin, alamat si Imen sekarang. Yang ini masuk sekarang ke rumahnya. Masuklah, itu masukkan rumahnya. Ya, masuklah, Pak. Montra atau rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Rumah sendiri, Pak. Dia udah nikah belum? Belum, Pak. Belum. Siap. AIPB handphone? Ada di Imen, Pak. Ada di Imen. Yang kamu curi handphone-nya ada berapa? Handphone-nya ada satu, Pak. Satu? Itu peran si Imen apa? Jogi, Pak. Jogi. Siapa berarti yang di belakangnya siapa, Pak? Yang di belakangnya balik. Balik? Iya. Dari hasil interogasi, Iyai terucap nama Firman alias Imen. Imen yang tinggalnya tidak jauh dari rumah Iyai, berperan sebagai pencari korban. Imen juga seringkali melukai korban yang mencoba melawan dengan senjata tajam. Masih jauh di sini, kemana lagi? Nah, itu, Pak, di depan, Pak. Di depan? Tidak, Pak. Ini kita berarti di sini. Yang mana? Eh. Langinya belakang kiri, Pak. Masuk-masuk ke dalam, itu enggak? Masuk-masuk. Masuk-masuk ya, Pak. Bagaimana jalan? Oke, aja, Pak. Mereka di sini, ya? Pintu, tolong di-lock. Pintu, tolong di-lock. Pintu, tolong di-lock. Mana? Ini? Ya, Pak, di sini, Pak. Mana? Di sini? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di sini, Pak. Di mana rumahnya ini, Pak? Di mana? Di mana? Di mana? Di rumah yang komponenya? Di rumahnya Di sana, Pak. Ini, Pak. Yang ini? Iya. Iya, itu, Pak. Ini, Pak. Gak banyak, Pak. Buka, Pak. Buka, kak? Buka. Buka, kak? Tuh. Tidak butuh waktu lama, unit reskrim Polsek Cicendo langsung melakukan pengerebekan kamar kosan Firman alias Imen. Jatuh, jangan, jangan, jangan OtisThat is, jangan, jangan, jangan Ya! old inside ina Oklo go Eevert Eevert Begum Man mana? TEMPONnya dimana? Eh? Ini ambient ini TEMPONnya mana? Pemben maen TEMPONnya dimana? Bapak dimana? Kamu B.W kan? Iya pak Cari, 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 cari Ini bukan B.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M? Ini nih TEMPON dari mana pak Ini handphone dari mana ini? Itu tuh Lu ini mungkin siapa ini? Lu siapa ini? Nggak tahu pak Demi siapa ini? Hei! Lu siapa ini? Ini hasil kejaran kamu kan? Walaupun... Awalnya Imen tidak mengakui perbuatan aksi begal yang dilakukan di wilayah Cicendo. Namun saat dilakukan konfrontir dengan Iyai, Imen tak dapat mengelak lagi. Dari tangan Imen, polisi mendapati tas berisi handphone hasil curian yang belum sempat dijual. Dari tiga residivis yang sudah tertangkap ini, polisi masih memburu seorang pelaku lainnya berdasarkan rekaman CCTV yang terjadi pada pukul 10 malam tersebut. Malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap pelaku perkara 365 KUHP Pidana dengan TKP Camatan Cicendo, Kota Bandung. Dari ketiga pelaku yang tertangkap, tim reskrim Polsek Cicendo kembali mendapatkan satu pelaku lagi bernama Trisutrisna alias Dado. Si Dado didinya? Biasa nama Pak. Tunjukkan tempat tangke. Itu yakin si Dado yang ikut? Iya Pak. Perannya apa dia? Sama kayak kamu? Iya Pak. Waktu itu siapa di belakangnya? Di belakangnya? Iyai. Sekarang kamu kooperatif aja. Tunjukkan si Dado dimana. Tempat nongkrongnya dimana. Dado berperan sebagai joki yang mengantarkan salah satu pelaku lainnya untuk melakukan aksi begalnya. Dado dibutuhkan kawanan ini karena kepiawayannya mengendari sepeda motor pada saat melarikan diri usai beraksi. Dado berapa kali Pak? Sekali Pak. Yakin sekali? Sekali. Saya juga baru sekali Pak. Siapa yang ngajaknya? Tahu Pak. Nggak bawa Pak. Yang ngajak siapa? Nggak mungkin nggak tahu. Spontan Pak. Nggak sadar Pak. Nggak bawa. Aisyah murren. Apa murren ngajakan urtah masalah? Cepat kamu kooperatif. Jawab yang benar. Ya. Pak. Pak. Mabok Pak. Tersadar. Di sini belok mana nih? Belok kanan Pak. Nggak tunjukin tempat nongkrongnya dimana. Jam segini ada nggak kira-kira si Dado? Ada Pak. Biasa nongkrong di situ? Iya biasanya. Nggak tunjukin nanti tempatnya dimana ya. Jangan tanggung tutup. Tutupin. Iya Pak. Kamu ngelakuin bersama harus tanggung risiko bersama. Iya Pak. Jangan biarkan teman kamu enak sendirian ya. Iya Pak. Ini deh. Tunjukkan dimana? Tunjukkan. Kita biasa nongkrong itu Pak di warung. Warung mana Pak? Maka baju naon. Maka baju naon. Tenggali. 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 tajam saat kawanan ini melarikan diri. Yang keempat adalah saudara Dado, Dado juga merupakan joki dalam mengendarai kendaraan yang selalu terlibat dalam aksi begal di Cicendo. Dari keterangan ketiga pelaku yang sudah tertangkap, Dado biasanya sering nongkrong di warung yang tidak jauh dari rumahnya. Polisi yang mengetahui keberadaan Dado tengah nongkrong di depan warung, langsung mengerebeknya. Dado pun tak dapat berkutip setelah unit resursi kriminal Polsek Cicendo membekuknya. Dari tangan Trisu Trisna alias Dado didapati handphone hasil curian. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kini, keempat pelaku harus mendekam 5 Polsek Cicendo Bandung, Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. para bukti yang berhasil diamankan oleh Polsek Cicendo satu buah golok, satu buah arit, dua enfon, serta dua buah motor yang digunakan oleh pelaku. Pasal yang kita kenakan kepada para pelaku ialah pasal 365 KUAP, di mana pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri di mana dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun. Kepala Polisi Sektor Cicendo juga meminta para pelaku begal segera menyerahkan diri karena mereka tidak segan-segan menindak tegas segala bentuk kejahatan di wilayah hukum Cicendo, Bandung, Jawa Barat. 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 Terima kasih.